Subdit Jatandras melalui tim Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut mengamankan ribuan liter bahan bakar minyak di dua kapal di Pelebuan Celaca Manado pada Rabu Malam. Petugas berhasil mengamankan 6.810 liter BBM bersubsidi dengan jenis premium dan minyak tanah. Rencananya bahan bakar minyak jenis premium ini akan dibawa ke daerah Kepulauan Biaro untuk diperdagangkan. Sementara bahan bakar minyak tanah akan dibawa ke Manado untuk juga diperdagangkan. Petugas ikut mengamankan dua kapten kapal berinisial AS alias Asyudin dan YS alias Yoksi. Pihak kepolisian mengatakan dalam distribusi BBM bersubsidi ini ada perbuatan melanggar hukum karena kedua kapal ini tidak memiliki dokumen yang sah. Aktivitas kedua kapal pun terpaksa harus dihentikan dan dipasangkan garis polisi. Mengamankan ini bahan bakar minyak bersubsidi kegiatan ini malam ini seperti apa Pak? Jadi tekan-tekan pada malam ini tim Resmopolda Sulut melakukan penengkapan dan mengamankan dua kapal. Yang satu kapal dari Manado menuju Biaro dengan memuat BBM bensin sejumlah 3.900 liter. Kemudian satu kapal lagi dari Biaro memuat minyak tanah sejumlah 2.900 liter. Jadi untuk sementara kapal-kapal tersebut kita lakukan perpaksaan tidak ada dokumen yang sah tentang pengangkutan BBM tersebut. Nanti untuk pengembangan nanti akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Kedua kapten kapal dan para ABK disangkakan melanggar Undang-Undang Migas Pasal 53 dan 55 tentang niaga subsidi dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Pihak kepolisian pun masih akan terus mengembangkan dugaan kasus penyelundupan ini.